Sub indo by broth3rmax Rista ya yang lapor katanya pacarnya hilang maksudnya pacarnya apa kerjaannya nih pacar saya itu Bang dia kerjaannya nih marketing asuransi mobil Oke marketing asuransi mobil Oke ini hari Prasetya nih siapa nih hari Prasetya itu pacar saya ya Oh namanya hari ini adalah fotonya ya Oke udah berapa lama hilang ya udah lama hilang setelah catan terakhir kemarin satu bulan yang lalu udah gitu dia hilang gak tau kemana Oke gak tau kemana terakhir ngecat apa terakhir ngecat dia mau temuin saya tapi sampai sekarang dia gak ada lagi nemuin saya Oke terakhir dia ngecat sama kamu nemuin kamu habis itu hilang-hilang begitu aja Oke itu aja janjian tapi gak jadi iya gak jadi janji mau nemuin kamu maksudnya dalam arti kata apa nih kamu udah pernah ketemu belum Aku sih belum pernah ketemu sama dia Lu punya pacar tapi belum pernah ketemuan maksudnya Oh pacaran dunia maya gitu Iya mas jadi kita tuh cuman video call-an gitu Video call-an terus Iya terus dia mau janji mau nemuin aku tapi tapi Jadi cuman kenalan lewat mana nih Lewat medsos Medsos jadi cuman video call-an doang pacarannya lu Tapi udah lihat mukanya langsung kalau video call-an udah dong Kita sih video call-an cuman ini aja nih sebagai penghubung saya sama dia bonekanya Coba-coba ini bonekanya maksudnya gimana Jadi setiap kita video call-an itu kita saling lihatin boneka ini dan dia itu bonekanya teddy bear warna biru Dia tuh gak mau nunjukin mukanya katanya malu gitu Jadi kalau video call-an muka dia ditutup sama boneka teddy bear warna biru Iya katanya malu Terus muka kamu ditutupin ini Enggak kalau aku enggak Kalau kamu gendong ini aja Iya Iya Oke Jadi intinya lu gak pernah lihat mukanya langsung live langsung face to face gak pernah Gak pernah Oke Nah Perlukan kesalahan gini Rista ini kan sebetulnya minta bantuan rumah Uya udah lama ya Udah lama Udah lama Nah dan ini sebetulnya kita udah pernah mendelay apa ya mengeboard kasus ini udah pernah kita batalkan Ya Ya udah lama diundur karena gak ada kejelasan Karena kita sempat dateng dulu ke kantornya hari prasetia ini Iya Kita dateng Umi dulu pernah dateng tapi ternyata ya pas kita dateng kesana orangnya beda dengan yang di foto ini nih Orangnya beda makanya besok kita batalkan kita gak lanjutkan nih investigasi itu Nah tapi ya tapi Kenapa saya panggil kamu lagi karena ada hubungan dengan yang satu lagi nanti Oke kita lihat dulu penyelidikan kita waktu itu ya Ini waktu yang dulu ya kita dateng ya Kita lihat dulu cek it out Ini waktu kita sempat penyelidiki dulu nih Oke taf hari ini lu nemenin gue untuk mencari tau nih tentang laporan dari klien gue yang namanya Rista Oke si Rista nya kenapa nih ceritanya Nah jadi si Rista ini punya pacar taf tapi dia gak pernah ketemu sama sekalian pacarnya ini Pacarnya yang gitu Ini kenapa alasannya kok gak pernah ketemu padahal Itu yang harus kita cari tau taf Jadi memang si Rista juga pengen supaya kita tuh cari tau sebenernya kenapa sih penyebab apa-apa sih Gue udah dapetin fotonya juga hari Jadi gue ngocokin nih apakah bener ada yang namanya Hari Prasetya Dan maksudnya dia tuh bekerja sebagai marketing asuransi mobil Oke Dan gue disini juga udah ada nih brosurnya Oke Dan nanti gue mau sebagai pura-puranya Gue sebagai agent yang emang gue tuh pengen tau dan pengen tanya-tanya mengenai asuransi mobil Oke berarti nanti lu disini pura-pura nanya nih Iya bener Buat ketemu langsung sama si Hari ini Iya kita langsung aja yuk Oke ini udah siap ya taf Lu tunggu sini ya taf gue langsung turun dulu Siap Gue mau tanya-tanya soal si Pak Hari Siapa Siapa Pak saya mau numpang tanya Saya mau tanya soal yang namanya Pak Hari ada disini pak Pak Hari mana Pak Hari banyak soalnya gue Oh ini pak Yang bloknya sini nih Oh boleh anterin saya pak Ini istrinya pak Iya itu istrinya Kenalin dulu mbak Enggak usah Iya saya tas ya mbak Saya mau tanya-tanya soal ini Pak Hari Terus soal asuransi mobil Pak kamu perempuan yang suka cecet suam saya kan bener kan Eh bener kan kamu datang sini cuma mau nemuin suami saya kan Iya kan bener kan Kamu pergi deh dari sini Kenapa nggak usah ikut campur deh Nggak usah ikut campur deh Nggak usah ikut campur Mbak kayaknya salah paham deh Mbak kayaknya salah paham deh Mbak kayaknya salah paham deh Ini apaan lagi nih Nggak gini mbak Tas ada apa Tas Mbaknya kayaknya salah paham deh Mau gedein suami saya nih alasan dia doang tuh Sorry suami Tidak 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 Ini teman saya Ini teman saya Ini teman saya Dan dia nggak kenal sama hari Kalian berdua ya Tidak sama nih jangan-jangan ya Untuk apa Tidak sama sekali Enggak mbak Kita mau ketemu sama Pak Hari Oke sekarang gini aja deh Sekarang gini Sekarang ketemu Pak Hari nya aja Pak Hari kan bisa nilai nih Kenapa kita apa nggak Ini Pak Hari Oh ini Pak Hari Ini bukan Pak Hari Ini bukan Pak Hari Maksudnya Cuka haluskan doang Enggak 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 pergi dari sini Tapi ini Bapak bukan Bukan ini bukan saya ini Kamu salah orang kali Selain saya disini Nggak ada lain nama lagi Kita ketemu istrinya Hari Kok Istri Enggak Dia nggak punya istri kok Dia pasti jomblo Dia mau nikah Ada cewek yang ngelaporin ke kita Namanya sama-sama Hari Prasetia Masa ini gimana sih Kan masuk Iya udah janji sama saya Mau cari pacar saya Udah Udah kita lihat waktu dulu Kita nyelitikin kan Ternyata orangnya fotonya beda Nah kebetulan ada orang lagi Yang ngirim surat ke kita Email ke kita Nyari orang Hari Prasetia juga Berhubungan dengan Sorry Berhubungan dengan Hari Prasetia Nah Tapi kerjanya bukan di Asuransi mobil Tunggu dulu ya Aku masih nggak ngerti nih ini Oke kita panggil aja ya Kita panggil aja Cewek yang ngelaporin Nyari cowok Yang namanya Hari Prasetia juga Kita panggil Gaby Kayaknya Yaby ini punya cowok Narubeneganya sama loh Bonekanya sama loh Eh Bonekanya sama loh Eh Jadi di sini saya mau melabur cowok saya ini hilang itu kan cowok saya ini cowok gue ya itu cowok saya oke kita punya dua foto sama orangnya lihat ini adalah pacarnya siapa barista kerjanya adalah sales asuransi marketing asuransi mobil namanya hari prasetia nah yang sebelahnya ini juga sama namanya hari prasetia namun kerjaannya apa setahu kamu anak geng motor ini pasti bohong ini ini cowok gue sekarang gini barista ini belum pernah ketemu sama hari prasetia ini sekarang pertanyaan dia pernah ketemu belum sama hari prasetia belum pernah tapi dia selalu videopon saya dia selalu telepon saya dengan menggunakan boneka ini buktikan deh sayang dia kamu banget dia juga gitu tuh eh lu yang aku ngaku ya oh iya aku ngaku hari prasetia itu cowok gue hari-hari kamis kali ya paris laksat sejak aku-aku artinya lu di php-in kalau gue sama silvis tiap malam jam 2 malam video call apa adanya jangan sayang ya kan kalau masih udah tidur kan kita video callan ya kan ada iya ngaku aja 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 pacar lu bukan hari prasetia eh kita nanya bener itu cuma begini doang jadi kalau kita video call tuh kita telepon kan telepon tapi ada mukanya kemarin silvia telepon saya video call tuh saya lagi mandi ya saya angkat bos bukannya begitu bukannya begitu dalam agama aja kalau berkhidba khidba itu artinya melamar itu boleh kok ngeliat langsung nah ini kalau ngeliat gambarnya begitu dong lo bagaimana rasanya boneka lagi nih boneka lagi gak ini ya bagaimana rasanya itu iya bener nah bocah lagunya apa sih lagi tuh ini jaket yang dikasih sama cowok aku sama hari itu iya itu tanda sayangin kakek sepertinya kasih kiri-kiri kamu belum ngerangin kiri-kiri kiri-kiri bohong tengok oke dibilang apa lu yang siapa sih lu yang siapa lu yang siapa ya Rista pacarnya cowok lu juga udah jadinya bagi dua iya yang aku masuk ya pertanyaan ya pertanyaannya hari ini mukanya bener-bener sama ini apakah enggak ya kan iya iya yang aku ketemu aku kali oke terakhir ketemu hari gimana coba aku pengen tahu dari gaming jadi ya itu janji mau ketemu sama saya itu setiap hari video call saya melalui boneka ini jadi dia ngasih boneka ini tanda sayang dia sama saya dan dia warna biru saya warna pink dan sama banget sama banget dan dia emang-emang dia orangnya malu-malu dia enggak mau kasih tunjukin mukanya tapi saya percaya melalui foto yang tadi itu tuh pacar saya oke terakhir sebelum dia hilang apa yang tanda-tanda apa ada apakah ada tanda-tanda ya jadi ada sih jadi ada ada orang kayak gitu kayak nyamar saya juga enggak kenal itu siapa ada SMS gitu ke saya kalau dia itu kecelakaan oh ada orang SMS ke kamu bilang hari kecelakaan dan saya juga enggak tahu itu siapa orangnya enggak kenal enggak kenal saya enggak kenal siapa kamu telepon orang itu enggak aku udah telepon aku udah itu enggak bisa dihubungin enggak bisa dihubungin bilangnya cuma hari kecelakaan oke terus hari enggak lepon kamu enggak aku tepon kan sampai sekarang sampai sekarang enggak ada kabar tapi yang terakhir itu yang dia video call aku itu oh berarti sudah sadar mungkin jangan-jangan tuh hari mukanya begitu disadar mukanya ble'e ya kan ceweknya udah minta ketemu dia enggak sanggup akhirnya dicari korban-korban yang lain yaudah sekarang gini aja deh sebetulnya ya kita penasaran sama waktu kita menyelidiki hari kamu yang di kantor itu kita undang saja hari yang di video mau datang ke sini ya kita undang hari yang di video kita tadi siapa yang pantas yang bisa kuandalkan bukan rayuan bukan pujian yang aku usutkan cita padanya aku pilih dia jadi umum penyebabnya sudah ngaku-ngaku setiap hari cowok gue jangan gitu udah apa sih gue usah banyak drama deh gue usah banyak drama sama lu tuh disini siapa gitu udah terang dulu hari dulu kasihan deh dia baru datang ngomong aja udah dikuara marahin kasihan orang-orang udah gede gitu loh oke oke hari hari nama kamu hari Prasetya betul 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 buktinya apa kalau memang namanya hari Prasetya hari Prasetya hari Prasetya gak mungkin Pak Tuiyam pakai foto profil orang lain nama kamu tercemar nama kamu tercemar karena menurut kamu adalah nama kamu dipakai orang lain bagaimana tapi ini jelas bukan foto kamu ya bukan tapi ini kantor kamu ya di kantor kamu iya itu saya yang punya asuransi itu berhasil dari pacar saya oke gak mau jadi asuransi ini oke saya juga punya bukti mas bukti apa bukti apa video sama foto foto video sama foto saya ini merasa kayaknya ada yang ngikutin saya gitu ada apa ada 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 merasa yang ngikutin kamu gimana menarik sekali nih terus ngikutin kamu terus saya udah sempat rekam juga videonya oke dikasih ke kita udah udah kita lihat foto dan videonya ada cekidot cekidin dodok semua itu kan topinya sama itu waduh woy lu ngapain lu lu ngikutin gua ya jangan lari kau sini oke oke jadi kamu mau melihat dia ada di depan kantor kamu gitu iya bener dan apakah itu adalah hari yang ada di foto ini oke dan kita lihat foto juga ada foto juga ya tas ya Bobi kita lihat coba fotonya nah ini nih fotonya nah ini dia lagi nongkrong di arkiran motor di bawah di emperan apakah ini adalah doi dan orang ini selalu memujuk kamu ya oke oke udah berapa lama orangnya ada di situ saya udah satu bulan ini satu bulannya selalu longkrong di depan kantor kamu oke kamu merasa dan kopinya selalu sama ya iya kopinya tuh sama tuh oh iya bener oke tapi apa kepentingannya kalau emang itu adalah cowok yang sama yang kedeketin lu atau macarin lu lewat video call dengan hari prasetia ini nah ini permasalahan ini apa nih kan ya jadi pertanyaan ya mi ya kepentingannya kepentingan orang itu banyak iya tapi ini kok bisa kayak ber apa nyambung gitu ya iya harus selesai tapi menyatakan bahwa lu bukan namanya udah video keluar sama mereka nggak pernah Ol tipa di orang lain yang mengaku Arifra Setia oke oke ya udah berarti pakai nama dia udah tadi gak nyamuk dong dong lagi tuh bocah maksa orang suruh ngaku pacarnya orang namanya doang banget ya bener-bener namanya doang silvia aja banyak banget mbak ya bener-bener silvia kuya ya Amin Andika melewat oke ada investigasi kita yang berikutnya ya kita akan lihat ya kita mencoba melakukan penyelidikan ke tempat nongkrong pacar kalian ya kan pacar Gaby terutama karena dia anak motor ya oke kita langsung lihat video berikut ini Oke ini kita udah menuju ke klien kita yang berikutnya jadi waktu awal itu gue sama Gustaf sempet ke klien kita yang pertama kan dan klien kita yang pertama itu bilang kalau misalnya pacarnya itu ternyata punya identitas yang ternyata berbeda setelah kita buktikan Oh ini namanya hari ya iya iya bener yang klien gue namanya Rista nah selanjutnya ini ada lagi yang klien kita yang namanya Gaby dia itu ngasih kita foto yang persis sama seperti klien yang pertama klien yang pertama itu bilang dia itu adalah marketing asuransi mobil tapi yang kedua ini dibilangnya dia itu adalah anak geng motor ini kita udah pakai jaket kayak gini kita nyamar gak kelihatan pakai seragam pakai motor ini ceritanya kita mau kura-kura jadi apa tuh kita mau kura-kura masuk ke geng itu jadi kita mau registrasi awal lah intinya dan disana juga kayaknya mereka tuh udah kumpul bareng semua disana tuh ada klub namanya klub Garnik jadi kita langsung aja kesana ya siap eh kameramen dulu ya berarti ya hai 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 oh iya eh jadi ini saya sama temen saya rencananya kita nih melihat nih kayaknya semuanya rame-rame semuanya seru banget kita pengen gabung boleh nih Mas saya masih pemula nih Mas saya punya motor juga masih baru beli second juga jadi gini Mas ini gua kesini bertahun nama Garnik ini dapat dari teman kita iya iya nah ini nih Mas kenal yang ini gak orang ini Oh si Rizal Rizal bukan hari Prasetya ya ya udah gini aja Mas ini kan aku mau daftar dulu ya boleh minta diantre ini daftarnya kemana ya oke boleh aja ke dalam aja ke dalam ke sana saya nggak apa-apa saya disini aja deh nggak apa-apa hai 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 oh ya Hai mas ya Iya ini gagal ya Mas namanya siapa Rizal oh Mas bukan hari Oh hai mas oke ya di mana Ya aku sama temanku nih Mas tadi kita Kita kesini rencananya pengen gabung bareng Garnit. Oh boleh, boleh. Sama gue aja. Gue bisa kok. Ini motor-motor teman gue semua nih. Oh, oke. Ini motor gue yang paling mahal tuh. Oh, ini motor gue yang paling mahal tuh. Ganti mulut gue motornya. Ganti terus, Mas. Tapi bener, Mas. Itu namanya Rizal? Iya, Rizal. Bukan Hari. Emang kenapa? Enggak sih, Mas. Gak apa-apa sih. Ini temen aku gimana ya, Mas? Oh, enggak. Itu lagi didaftarin, kayaknya lagi didaftarin ya. Ya udah, kamu barengan aku aja. Kan gue sendiri nih. Tama temen gue ini udah punya pasangan semua. Apa nih siapa? Em... Terus enggak mau ngapain? Enggak. Kamu dibayar berapa sama cowok saya? Enggak, Mbak. Mbak, jangan salah. Gak apa-apa? Enggak, Mbak. Jangan salah paham, Mbak. Enggak deh, mendingan kamu ikut aku deh. Enggak, tunggu. Mbak, mendingan pergi. Enggak. Jangan pernah deketin cowok saya lagi. Ini tuh salah paham, Mbak. Tunggu salah paham. Enggak. Enggak, Mbak. Intinya dibayar berapa sama cowok saya? Eh, apa sih, Mbak? Enggak ada. Enggak ada. Ini enggak ada dibayar-bayar apa-apa ya? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Jadi ada dua orang yang nunjukin saya foto ini, Pak. Tapi namanya beda, bukan Rizal. Nah, namanya Rizal tuh. Bukan Hari. Artinya dia itu Rizal mungkin pakai nama Hari yang tadi. Ngagung-ngagung kerja di situ. Dan udah punya pacar. Enggak mungkin. Tapi orangnya sama kan? Iya, tapi pacarnya dia bilang dia tuh sayang banget sama saya. Iya, tiba-tiba dia ngapain. Iya, playboy mungkin. Iya, playboy mungkin. Iya, playboy. Pakai sama orang. Pakai 100 orang. Kita undang saja ya. Ila dia, Rizal. Buat kamu terus ada. Ila dia, Aelah. Ila. Ila terus Черoh. Kamu. Kamu kemana aja sih? Kenapa sih kamu pakai nama hari segala? Iya, kamu ngapain sih, pakai nama hari segala? Kamu bilang aja kalau namaingu tuh Rizal. Nggak mau cakap pakai nama orang. Eh, masuk kalian apa-apa aja. Masuk kalian apa-apa aja? Aku pacar kamu loh. Aku juga pacar kamu. sama ini kamu kan kamu kenapa pake nama orang sih kamu bilang ini kamu juga kan ini jaket yang kamu kasih ke aku kan lupa deh kenapa sih kamu banyak drama banget sih oke sekarang gue tanya nih foto lu bukan Tom Iya foto gue foto bener-bener motor iya foto emang anak motor apa tukang ojek nih foto di sami motor gua anak motor oke kamu kan kerja di perusahaan ini ya perusahaan asuransi mobil kamu bukan-bukan tapi kamu iya kamu jatuh sih nge-duain kita oke sekarang sekarang ini bohong ya gue banget sih ganteng jadi orang ya di playboy lho gua nggak ada ngasih jaket sama lu masuk selalu ngasih jaket dan operam kamu amnesia ya eh tenang ya gua nggak kenal tapi ini foto lo lo jauh kamu nggak inget foto lo jauh ya ini sama banget gue sama banget sama oke lo atau foto lo bisa sebar nggak tahu jadi lo di fitnah-fitnah permasalahan yang fitnah lo siapakan kita masalahnya gitu kan ada orang berbeda kepentingannya apa yang yang fitnah lo oke nah ini kalau orang yang fitnah itu kan berarti artinya ada sesuatu entar dendam atau kesel gitu kan mas gua sebab banyak kaget nih tiba-tiba iya berdua ini ngaku gua pacar lo atau pacar gue berdua gua punya punya cewek lo bukan lu berdua cewek lo ganteng banget lo ngetigain orang sekarang mah syarat selingkuh nggak nggak cuman ganteng mbak pacar lo namanya gigi betul iya mas selingkuh nggak cuman ganteng ini lo kok nyindir gua sih pentang-pentang gua lagi selingkuh malu hahaha nggak ya ibu apain juga gua udah-udahin kulian gua juga gue pacar kok sayang-sayang tapi ngaku-ngaku bisa ini siapa kita tuh ceweknya dia ya kita ceweknya yang ada di video kemarin yang yang sempet ada tim kita kamu labrak kan itu tim kita kalau kita menyelidiki bukan pacaran Rizal tenang aja tenaga ini bukan-bukan pacaran Raffi amat baik sehat ya ini buktinya mbak ini boneka yang dikasih ya ini boneka yang dikasih juga sama Rizal yang sama Mbak liat sama ini sama aku di belakang ini saya nggak udah mau kenal dia gua aja nggak usah apa aja lu nggak usah ngelajak lu sengaja kan lu nggak usah ngelajak dulu nih kalian di bayang-bayang sama Rizal eh aturan gua yang ngomongin ke lu kayak gitu apaan sih emang kita tuh cewek hello makanya mbak dikurungin cowoknya iya iya saya ceweknya saya sama suya lah eh iya 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 tasnya pak tasnya ditudup lakor walaupun disini dia nggak ngerpon Rizal cuma aslinya emang lakor iya sebentar kenapa 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 boneka ini dari siapa eh dari cowok gue lah ini dari gue please ga usah aku ngaku kamu bacanya Rizal emang kenapa lu nanya boneka ini kenapa lu nanya boneka ini kenapa lu nanya bonekanya oke gigi duduk gigi duduk gigi duduk kenapa lu nanya-nanya boneka ini gitu karena sahabat gue itu pernah nanya supplier boneka beruang ini ke gue apa sih ada nggak ada kali lu sahabat kamu supplier apa nanya supplier nanyain tentang supplier boneka beruang dimana beli boneka beruang iya sahabat kamu cewek cowok 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 ini dia yang oke antarin cedar antarin cedar mungkin mau gimana iya 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 oke oke dia punya teman temannya nanya gimana beli boneka kayak begini oke temannya cowok jangan-jangan ini nih aku Aripra Setia nih jangan-jangan ini yang pakai foto lo aku namanya Aripra Setia kerja nah bisa jadi tuh iya sekarang modusnya aneh-aneh deh pizal kamu tahu jaket ini lu dapat gimana ya ini jaket ini 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 bukannya udah yang hilang kemarin ini kan jaket cowok gue itu jaket kamu kan iya memang ini jaket aku temuin di tasnya Adipati sahabat kecil aku dan dia yang nanya supplier boneka beruang ini berat banget ya lu nemuin namuin jaket ini rumah Adipati nah lu ngapain ke rumah Adipati ngapain ke rumah ngapain ke rumah kamu inget gak Adipati itu sering nanyain profil kamu nanyain hobi kamu apa kesukaan kamu tuh apa lah maksud dia ngapain nanya-nanya hobi foto segala macam ya ini buktinya maksud dia ngapain nanya-nanya gue iya pertanyaan berikutnya lu ngapain dia ke rumah Adipati kan iyaa ngapain lu tanyain tanyain dulu itu ke rumahnya ngapain lu ngapain ke rumah Adipati ngapain masinya selingkuh di jalan kita undang saja kita undang saja bagaimana Adipati haiy hai 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 nah hai hai barang dikasih mungkin Mas silahkan bisa duduk di sini lah ini kan jam yang gue kasih ke Cogo kenapa barang dikasih mungkin Mas silahkan bisa duduk di sini lah ini kan jam yang gue kasih ke Cogo kenapa kamu kenapa kenapa lu ngapain kok kayaknya lagi ngapain sahabat-sahabat ngapain jadi selama ini yang tepon-tepon mereka lu bukan ya lu yang tepon-teponan kamu melakukan ini apa video code dua cewek ini mengaku kalau kamu adalah sehari prasetya pakai pakai fotonya Rizal yang Mie maksudnya apa nih Hai karena gimana ya kamu kenapa ada masalah dengan Rizal saya nggak suka apa dia sama Rizal kenapa nggak apaan dari awal dia pacaran sama dia oke dari kampung dia pacaran matasi kenapa nggak suka kenapa apaan suka suka kenapa lu harus ngeduain kita kecuali ngapain cowok kita ya dulu dulu nadiah dia lagi mau ngomong alasan tampang dia Mas ngomong playboy tampang di playboy atau anak-anak motor kayak gimana ya Oke ini sama gue jadi intinya adalah lu ngfitnah dia iya karena lu suka sama tas ya jangan-jangan iya enggak lu gini gigi maksudnya gigi ya udah maaf ya bener-bener maaf hari itu aku ikut salah maksud kamu apa sih ngomong gigi kamu pakai nanya eh apa aku sayang sama kamu kamu tahu enggak aku jadi gitu ya lu denger ya kamu lebih milih dia kenapa sih eh itu udah betul-betul dipitnah dia pakai foto-foto dia apa-apa gimana dia caranya badan jelek ya nama dia jelek ya tapi lu nggak pernah berarti udah bikin gua tuh udah bapak tau nggak enggak 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 pergi gua sini balasnya pakai hati kata maaf kata maaf dong bisa merubah semuanya gue udah saya sama lu tapi lu eh lu apa-apa masuk masyarakat gua udah jelas Vietnam ya Kenapa ya biar lu biar dia putus sama gigi anak saya akuin sama dia udah lama oke dan gigi sering rumah lagi iya nah selalu tahu lu tahu kasih ngapain di rumah apa gua gua lebih dari gua lebih ganteng pada gua lebih tajir pada gua kalau gitu ya cocok lagi jadi sama cewek lo orangnya lebih apa aja lebihnya apa gitu emen lo pakai foto gue udah aku ya aku nggak akan bisa nerima kamu lu nggak suka maksudnya aku nggak suka karena kecilnya sama Rizal tahu kamu karena dia ganteng karena dia tajir intinya aku nggak bisa hidup sama kamu Adipati poligamilah eh eh poligam aku lebih milih Rizal tapi bisa nggak bisa nggak suka sama dia sekali enggak aku nggak suka Om oke 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 gua nggak suka sama Rizal aku nggak suka Om ya jangan dipaksa ngapain aku tinggal apa hati-hati lho aku masih SMP om masuk lu apaan lu ya Tate ya 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 semua hati-hati di jalan hati-hati di jalan nanti kau nyebrang apalagi hati-hati bagus nih perkerahian yang sangat positif hati-hati lo hati-hati jadi mengingatkan buat hati-hati ya udah lah sekarang lu gimana lu nggak bisa nggak bisa lo nggak bisa memaksakan sahabat lu jatuh cinta malu iya terus caranya juga jangan kayak gitu Mas cara yang juga Rizal sama dia bukan Thomas Oh ya kasihan apa-apa ya saya kalau dia tuh pakai hati ya gimana ngasih hati-hati nih bocah satu nih bocah cakung ya kalau kalau kata Umi mampu gini Adipati ya soal cinta nggak bisa dipaksa nah kalau dia kagak mau ya udahlah nggak usah lo paksain gue masih siap kok nerima lu Maksudnya nerima bukan nerima bagaimana menerima keluhan dia sebagai anak ke orangtua emang Umi nih sekarang lagi-lagi nyari brondong Umi modus juga kan Umi udah punya cucu ya kan cucu-cucu juga butuh kakek doang ya kan ya udah sampai ketemu lagi besok dirumah Umi ya kan Umi ya kan